Penyanyi Anang dan Asanti memberikan klarifikasi terkait penampilan mereka yang disoraki supporter Timnas Indonesia Usai Laga Timnas Indonesia vs Filipina 11 Juni 2024 Klarifikasi dituliskan Anang Asanti di akun Instagram keduanya Berikut klarifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Anang Asanti beserta manajemen mengucapkan permohonan maaf Yang sedalam-dalamnya kepada para pendukung sepak bola tanah air Sedikit kami luruskan ceritanya agar tidak terjadi kesalahpahaman Kami disini bukan menawarkan diri Namun diminta untuk menjadi pengisi acara Suatu kebanggaan saat ditawari mengisi acara ini Walau jauh di lubuk hati kami yang paling dalam Ada perasaan khawatir karena merasa lagu-lagu kami tidak cocok nyanyi di acara tersebut Namun karena memang kami sangat bangga dan support terhadap Timnas Indonesia Maka kami menerima dan mengikuti semua aturan dan ketentuan dari panitia penyelenggara Kami murni terlibat sebagai pendukung tanpa ada pembayaran sedikitpun Karena ini sebagai bentuk cinta kami kepada Indonesia Jujur paling membuat kita galau kita bawain lagu kita Dikarenakan lagu kita semua slow dan cinta-cintaan Akhirnya kita memilih lagu Mas Anang yang beat yaitu Rindu ini Sampai di siang hari kami cek sound Kami sempat ragu dengan lagu Rindu ini Namun randaung tidak bisa diubah Tidak ada niatan sedikitpun untuk menodai malam kemenangan Dengan menyanyikan lagu yang tidak sesuai Apalagi pergi meninggalkan arena Meluruskan hal yang bilang lagu kita dimatikan itu tidak benar Jadi bukan diberhentikan tetapi kami yang meminta diberhentikan Karena suasana yang kami lihat sudah tidak momentum Balik lagi ini juga salah kami yang seharusnya mempelajari Kulture dan budaya apa yang harus dilakukan saat terjadi hal ini Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe seluruh akun Tribun Medan Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia